Sistem taring diberlakukan untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM di SMA Negeri 5 Kota Lubuk-Linggau selama masa pandemi COVID-19. Agar KBM berjalan lancar, maka persiswa diberikan bantuan kota internet sebesar 35GB. SMA Negeri 5 Kota Lubuk-Linggau selama masa pandemi COVID-19 menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan, melainkan menggunakan sistem taring. Ada pun kendala yang sering terjadi saat menggunakan daring, yakni kalau siswanya pergi ke luar kota yang jauh dari jangkauan sinyal dan membuat jaringan terganggu. Dan siswa merasa kurang puas dengan belajar menggunakan sistem daring, karena banyak materi yang sulit dimengerti dan para guru juga susah untuk menjelaskan secara langsung, sebab belum diperintahkan untuk tetap muka di masa pandemi COVID-19. Kepala SMA Negeri 5 Lubuk-Linggau, Haji Jamaluddin melalui Waka Humas SMA Negeri 5 Lubuk-Linggau, Yos Hartono mengatakan, saat ini di SMA Negeri 5 Lubuk-Linggau, sistem KBM menggunakan daring. Selama menggunakan sistem daring, tidak ada kendala dikarenakan siswa sudah diberikan bantuan kuota dari pihak sekolah sebesar 35 giga persiswa. Akan tetapi, kebanyakan dari siswa merasa jenuh karena sudah lama belajar dari rumah dan tidak bertetap muka langsung. Belajar kering, artinya belajar melalui online, melalui HP, ya kepada anak-anak. Kalau untuk anak-anak, rasanya untuk sementara waktu tidak ada permasalahan, karena anak-anak sudah diberikan kuota sebesar 35 giga per siswa itu. Tapi yang sekarang ini menjadi permasalahan bagi anak ketika dia pulang kampung. Artinya, dia ada yang di Kertosono dekat Morarubit itu, yang jauh dari tower dan sinyal. Nah, ini juga bergedala bagi mereka, mereka untuk belajar. Kalau yang berada di sekitar lingkungan kuota, ya artinya di tubuh lingkau ini, mereka tidak ada permasalahan bagi sitwa-sitwa itu. Anak itu merasa sepertinya jenuh sudah selama sekian hari, sekian bulan ini. Jadi, rasanya kepuasan, walaupun mereka belajar, kepuasan tidak seperti mereka langsung tata muka dengan bapak dan ibu-ibu mereka. Kalau, mungkin ya kalau belajar di sekolah itu, rasanya lebih puas. Ada teman, ada ini, bertanya secara langsung. Kemudian mungkin bisa, kalau melalui alat komunikasi ini, kelihatannya terbatas waktu dan sinyal-sinyal. Untuk yang di daerah, kalau yang di kota tidak masalah. Mereka, Pak, kami ingin tanya. Kita jawab juga, kan, paling SMS ya. Sifatnya sampel pendek dan tidak begitu panjang paparan yang kita sampaikan. Nah, itu, Pak, untuk Daringa sendiri. Terima kasih telah menonton!